Kitab Yunus, Pasal 3 Tuhan memanggil dan Yunus taat. Kemudian Tuhan berkata kepada Yunus lagi, katanya, Pergi ke kota besar Niniwe dan sampaikan pesan yang kukatakan kepadamu. Jadi, Yunus taat kepada Tuhan dan pergi ke Niniwe. Niniwe ialah sebuah kota yang sangat besar. Orang harus berjalan kaki selama tiga hari untuk melintasinya. Yunus pergi ke pusat kota itu dan mulai berbicara kepada orang banyak. Katanya, Setelah empat puluh hari, Niniwe akan binasa. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka memutuskan untuk berpuasa buat sementara untuk memikirkan dosa-dosanya. Mereka memakai pakaian kabung menunjukkan penyesalannya. Semua orang di kota itu melakukan itu. Orang penting dan orang biasa. Raja Niniwe mendengar hal itu. Ia meninggalkan tahtanya. Menanggalkan pakaiannya dan memakai pakaian khusus menunjukkan bahwa dia menyesal dan duduk di atas abu. Raja menulis pesan istimewa dan mengirimkannya ke kota. Perintah dari Raja dan dari para pembesarnya. Untuk sementara waktu, orang dan ternak tidak boleh makan apapun. Tidak diperbolehkan kawanan hewan ada di ladang. Jangan ada yang tinggal di Niniwe makan atau minum air. Setiap orang dan binatang harus memakai kain kabung menunjukkan duka cita. Berserulah kepada Allah. Bertobatlah dan jangan melakukan yang jahat. Kemudian Allah mungkin mengubah pikirannya dan menghentikan rencananya serta mengubahnya dan tidak marah. Dan kita tidak akan binasa. Allah melihat tindakan manusia. Ia melihat bahwa mereka telah menghentikan perbuatannya yang jahat. Jadi Allah mengubah pikirannya dan tidak melakukan yang telah direncanakannya. Ia tidak menghukum mereka.